Harga telur ayam di kota Banjarmasin masih stabil tinggi. Sementara pasokan telur ayam kerjasama dengan pemerintah kota Belitar diundur lantaran harus menjalani proses administrasi terlebih dahulu. Memasuki pekan ketiga bulan Ramadan, harga telur ayam di kota Banjarmasin masih alami kenaikan hingga Rp3.000 per kilogram. Jika normalnya harga telur dipatok dengan harga Rp27.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram, bahkan hingga Rp33.000 di pedagang kecil. Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melakukan kerjasama pasokan telur dari pemerintah kota Belitar untuk menstabilkan harga dan pasokan telur di pasaran. Namun suplai telur asal Belitar ini diundur hingga pekan ketiga bulan April lantaran harus menjalani proses administrasi. Kerjasama antar daerah kita dengan Belitar mengenai komoditi telur ayam, insya Allah di bulan April akan kita laksanakan. April itu sekitar minggu ketiga insya Allah. Karena kan kita proses administrasinya kayak dokumen MOU, PKS-nya itu lagi kita komunikasikan dengan bagian pemerintahan. Sementara pemerintah kota Banjarmasin menjamin stok telur ayam selama bulan Ramadan hingga menjulang Idul Fitri masih aman dan terkendali. Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.